What's up everybody, welcome back to this channel And today it's a good day to talking about Sebenernya kali ini gue ngomongin tentang bahasa Bekasi lagi sama Vanessa sama Bagas Tapi banyak juga sih sebenernya dari bahasa-bahasa itu yang menjadi concern gue Karena gue banyak menemukan fenomena aneh di Ini yang laku sumpah Ini yang laku juga Nanti nonton skin setelah itu udah Oke guys Jadi gue pengen nanya nih Pendapatnya sama Ines sama Bagas Kan ada beberapa yang Eh ditungguin, ditungguin, ditungguin Disini lagi ada Bang Ziz, lagi ada Duiki sama ada lagi ada Zen Jadi gue pengen nanya nih Jadi kemarin itu gue ngeliat di story lo Yang ngomongin tentang bahasa ya Masalah lo besar di Jawa Barat dengan bahasa Betawi, bahasa Sunda dan yang lain-lain itu Dan kadang-kadang ada orang yang mempermasalahkan karena lo ada di Malang dan lo masih ngomong kayak gitu Ya kebetulan kita bertiga kan posisinya ada di Malang gitu ya Dan gue yakin kok itu pasti menjadi permasalahan beberapa orang, gak cuma gue doang Bener gak? Bener Bener langsung kalau terlalu to the point sih enggak Tapi kayak mereka misalnya pas kenalan logatnya gak ada medoknya Nanti mereka langsung pasti Jabodetabek ya Terus mukanya tuh ekspresi yang kayak Yah Jabodetabek gitu Padahal kayak Ya Allah kayak emang salah ya kalau gue dari Jabodetabek gitu Ngerasanya kayak rada didiskriminasi sih Padahal datang kesini juga gak mau sosokan ya Emang pengen belajar Oh banyak lagi Bangin, gua sih kayaknya gak ada ya Soalnya gue juga Paling kalau ngobrol yang lu gua gua gitu Gua paling nyari tahun dia udah anaknya mana Cuma gue kan.. Emang basicnya orang tua gue juga orang Jawa Timur kan Jadi kalau misalnya dia bukan dari Jabodetabek lah Ya mungkin gua makaknya aku kamu awal-awal Cuma kalau misalnya ру ta trep ya Karena ngeceplosan ya? Iya, karena kebiasaan sih ya Kebiasaan sih ya Sebenernya... eh Ya gue paling 4 tahun juga disini Jarang juga sih ngomong aku kamu sih Gue lebih suka ngomong lu gue, tapi temen-temen gue juga pada akhirnya ya Udah, akhirnya malum ya Iya, malum Kalau buat yang belum tau, story-nya Vanessa itu Yang kayak gini nih Gimana? Kayak mana? Kok jadi gini? Ini adalah story-nya Vanessa Kenapa gue berani ngangkat topik ini Karena berarti keresahan itu gak cuma dari gue Karena emang ada beberapa orang yang Ngomong ke gue Tapi ya mungkin karena emang Beda temen ya, mungkin kalau misalnya lu punya temen yang Lebih gak belak-belakan Tapi kadang-kadang gue juga punya temen yang Ngomong kayak gini, kok lu ngomongnya lu gue Gitu kan, terus lu di Malang tapi kok ngomongnya lu gue Terus Gue dan gue ngerasa sendiri kayak Lu emang kenapa? Gitu kan Sebenernya gue gak masalah sih kalau misalnya kalian mau sekot Tapi lu pernah gak sih kadang-kadang kalau misalnya Lu ngomong nih, lu gue, lu gue, lu gue Terus ada temen lu yang nyoba impersonate lu Lu disini dari jam berapa? Gue udah dari jam Sepuluh Gitu zel kolam sama si gazel Itu dua hal yang bikin lo jadiah Tadi yang memori-nya full Jadi ini kita barusan ganti memori Satu hal yang menjadi keresahan Jadi satu hal yang bikin gue Yang menjadi keresahan gue Kenapa gue pengen bahas ini? Karena keresahan ini bukan gue sendiri Ada kok beberapa orang yang Yang pake logatnya logat lain gitu Yang logat lain Tapi di daerah yang bukan tempatnya Betar gak? Disini ada bang Ziz Bang Ziz itu orang Medan Tapi lu berusaha gak sih kalau misalnya Lu kalau ngomong lebih seneng pake logat Medan lu Logat yang logat Jawa atau logat yang lain? Logat Medan Kenapa lu berani ngomong logat Medan Padahal lu gak di tempat lu? Ya Siapa yang berani marahin? Siapa yang berani marahin orang Medan? Lu pernah gak sih ngalamin kejadian Kalau misalnya ketika lu lagi ngomong Eh gue pengen disini Eh gue lapar nih Gue pengen makan disini Terus ada temen lu yang menyautin Ya gue juga lapar Sorry gue gak bisa impersonate Dan gue ini cuma mengatakan Apa hal yang terjadi ke gue Gue gak ngatain orang-orang yang ada disini ya Pernah gak sih lu ngeracain itu? Pernah sih Jadi kayak misalnya nih lagi ngobrol Terus tiba-tiba Padahal gue tuh udah berusaha Kalau ngomong sama temen-temen gue Aku kamu Dalam artian Gimana caranya gue bisa ngehargai mereka Dengan bahasa lokalnya gimana Meskipun gue belum bisa waktu itu Nah terus mereka itu tiba-tiba udah all in sudden Kayak Eh coba-coba lu ngomong sama Ines Gue Lu Terus aku tuh kayak ngerasanya Hah Kayak Ya mungkin lucu sih Tapi sangkau itu kayak menghina Padahal aku aja Belum pernah menghina bahasa hokal Jadi kayak ibaratan dengan Aku disini emang pake bahasa lokalnya Tapi Bisa pun nempatin diri Kalo lagi sama temen-temenku yang orang asli Aku pake bahasa asli Aku juga Terus Kalo lu Kalo gue pribadi sih Gue juga ngeliat Temen-temen gue juga ada yang kayak gitu Untuk mencoba untuk ngomong gue Tapi kalo dari Kalo pendapat gue ya Gue mau harganya mereka Karena mereka untuk Trying lah Mencoba untuk ngomong gue lu Tapi pada intinya Ya sama Sama kayak Vanessa juga Sama kayak Riffy juga Kalo misalnya mau lagi ngobrol Kenapa gak coba aku kamu aja Kita juga tau tempat kita disini Mereka Mereka Kita lagi ngomong sama temen-temen Sebagai tamu juga Maksudnya ya Aku kamu ya namanya juga kalo misalnya Kita misalnya sama circle sendiri lah ya Atau misalnya sama temen-temen yang Satu daerah ya Kita pasti ngomongnya Trey Aku lo gue ya kali ya Aku kamu kan juga kayaknya gak Gak masuk gitu loh Iya Lu Pertama kali kesini Bisa-bisa Jawa gak? Gak bisa sama sekali Samsek Samsek Karena keluarga gue Mada orang dari Jawa Tengah Atau Jawa Timur Lu Jawa Barat Turut-temurun Yang Yang Which is itu kebanyakan Sunda Iya Sunda Bahasa Sunda Dan ya gue lo gue lo Karena kita juga domicinya Ya siapa juga ditabekkan gitu Kalo lu? Kalo gue emang Orang tua gue emang asli dari Jawa Timur ya Cokap gue dari Surabaya Bokap gue dari Jombang Tapi gue bisa lah Bahasa Jawa Tapi untuk mungkin pelakwalannya Ya gue Iya kadang-kadang Kadang-kadang sih yang emang Jadi permasalahan itu logat ya Iya Karena emang kita kan Mengikuti tempat kita tinggal Sebelum kita disini Dialek kita kan emang kita orang Bekasi lah Yaudah kita dialek kayak Dialek Bekasi Iya Gak mungkin kita Walaupun emang orang itu juga ngomong Bahasa Jawa Ya lingkungan gue Maksudnya temen-temen gue Kalau lingkungan sekitar Tempat tinggal gue Kan ngomongnya gak pakai bahasa Jawa Jadi ya Mau ngomong gue harus ikutin mereka lah Coba sekarang kondisinya dibalik Lo pernah gak mencoba Ngomong pakai bahasa Jawa Tapi ada yang gak suka dengan cara lo ngomong Ada Itu lo pernah bisa ceritain gak Gimana perasaan lo Mungkin perasaan lo atau gak Kalau misalnya Gimana sih temen lo biasanya Kalau ngomong Kalau misalnya Kan kadang-kadang tuh suka ada tujiminan kayak Lo ngomong bahasa Jawa lo aneh Gimana coba Ya jadi waktu itu kayak Awal-awal kuliah nih Awal masuk kuliah Gue kayak gak bisa ngomong sama siapa-siapa Tercuali Sama orang Jabodetabek Tapi kan kalau kayak gitu Terpesan terlalu rasis Milih-milih temen dan segala macem Gitu kan Terus akhirnya gue bilang Aku mau deh coba belajar bahasa Jawa Terus yaudah akhirnya Pertama mereka ngajarinnya pakai bahasa-bahasa kotor Coba ngomong kayak gini deh Dan itu Gue gak tau artinya Iya misu dulu kan Gak tau artinya apa Terus abis-abis ketawain Habis itu oke lah Gue masih Kayak itu masih jokes yang acceptable menurut gue Kayak oke Mungkin ini mereka buat mencoba akrab Terus yang kedua Gue coba disuruh ngomong Misalnya Aku burung melegu kelas Gitu Nah itu tapi Memang logot sampe sekarang pun Gue belum bisa mendapatkan Iya Tapi waktu gue lagi nyoba Ya mereka tuh ketawa Wes Wes Kok gak cocok Wes Gak usah ngomong kayak bahasa Jawa Wes Kayak bahasa Mu aja Jadi kayak Aduh itu Serba salah ya Serba salah Lu ngomong pake lu gue disalahin Lu ngomong pake bahasa Jawa Dibilang jelek Kalo lu guys Kalo gue apa ya Kayaknya sih engga Eh kalo gue coba ngomong bahasa Apa Lu pernah gak kalo misalnya lu ngomong bahasa Jawa Tapi dibilang jelek Atau gak dibilang gak bagus Atau gak dibilang gak cocok Apa Gue juga lupa sih Cuman gue juga kalo misalnya Emang kalo gue pribadi ya Kalo gue gak bisa Ya gue mencoba untuk menggunakan bahasa Jawa Ya walaupun tidak baik Lebih universal ya Lebih universal ya Lebih universal Mungkin lebih acceptable Tapi mungkin padahal sih Gue juga Training lah kita harus bisa bahasa Jawa Karena emang mungkin Kita sekarang sedang bertempat Ingka di Jawa Timur Kita juga Harus berteman dengan Teman-teman yang Gak dari Circle kita sendiri Ya kan Iya bener Dimana kita ini kan Kita harus banyak belajar Gue jadi inget dah Waktu pas pertama kali Gue ngajak ngobrol Teman gue bahasa Jawa Karena yang pertama kali gue tau Waktu pas bahasa Jawa itu Kalo gak misunya Gue cuma ngerti Konlapo Mener gak sih Iya Karena waktu pas pertama kali ke Malang Gue bisa bahasa Jawa Tapi gue cuma sekedar mendengarkan Tapi gue gak bisa Ngobrol gitu kan Gue gak bisa membalas gitu kan Nah Ini pernah kejadian kayak gini Gue nanya Gue nanya sama teman gue Setelah Ya sekitar satu semesteran lah Gue nanya sama teman gue Hei Kon ngatil apa Maring ini Terus Ditanya Loh Asal mundi Karena gue ngerti gue bales Jakarta Loh Kok isok basa cowok Loh Terus Ya Gue karena gimana ya Karena dia udah teman gue Gue anggap gue Gue bales aja gini Loh Kau leah wong Are Jakarta isok basa cowok Loh Terus Ngegas malah kan Gila Gak lah Ewe Colok hat Mate Kan jadi salah salah Bener gak sih Iya bener Kalau lu pernah gak mencoba Kalau misalnya lu kan Sering MC MC gitu ya Pernah gak mencoba Menggunakan bahasa Jawa Atau lu lebih prefer Pakai bahasa Indonesia Pernah Kadang mencoba Menggunakan bahasa Jawa Dan kayak Kalau sekarang sih lebih ke Tebel muka Tebel kuping Jadi kalau misalkan mereka Ngetawain gue Ketika gue ngomong bahasa Jawa Kayak ibaratnya At least Gue appreciate Dimana tempat gue tinggal Dan gue berusaha menghargai kalian Sebagai lawan bicara gue Dan pendengar gue Jadi Entah mereka mau Ngatain Mau ngerasa Apaan sih sok-sokan Dari ku loh Mau Bekasi Keduaren Jawa Gini-gini Tapi ya Boh ya biarin Ini cara gue berkomunikasi Sama kalian Ya kalian harus menghargai Ketika kalian berusaha ngomong gue Lo Menurut gue Sebenernya gak masalah Gak masalah Cuman yang gue gak suka Ketika mereka punya Paradigma Kalau misalkan gue lo Itu adalah bahasa gaul Kayak Kalau misalkan bahasa Jawa Bahasa daerah Sedangkan bahasa gue lo Itu bukan bahasa daerah Sebenernya itu bahasa daerah Iya bener Daerah Betawi Betawi Jadi Gue gak apa-apa Kalau mereka mau belajar bahasa gue lo Tapi ya tetep Dalam konteks Belajar bahasa Bukan dalam artian Biar gue diterima Biar gue diterima Di society Biar gue meskipun tinggal di Malang Tapi gue kesannya dari Jakarta Itu tuh freak gitu loh Kayak kenapa gak Bangga aja sih Sama tempat Gimana lo tinggal Gimana lo lahir Gue aja dari Bekasi Gue gak pernah bilang gue dari Jakarta That's it Pokoknya intinya Jangan Jangan Berhenti berkarya lah Dengan apa yang lo yakin Bener gak? Ya Dia Sebagai Orang yang melaksanakan redaksi Pemberitaan Dan Vanessa sebagai MC Pondang Waduh Misalnya kalian ada yang gak suka Atau misalnya kalian punya komentar-komentar Atau opini lain Bisa langsung komen di bawah Atau gak Kapan lah Kita ngomongin lagi soal bahasa Karena gue menganggap ini bahasa ini Seksi banget gak sih bahasannya Iya Ya kan? Jadi lo bisa bahas ini dari sudut mandang manapun Betul Bener gak? Gak ada bener gak ada salah Ya karena gak ada bener gak ada salah Itu yang seru Ya kan? Pembelajaran lah ya Pembelajaran Jadi intinya kita sama-sama belajar disini Kalo misalnya kalian gak suka Bisa langsung Dislike aja Dislike Kalo misalnya kalian suka Klik tombol like Jangan lupa untuk subscribe And that's it for today Thank you for watching And see you all